Terima kasih yang sudah ngeklik video terbaru dari Indra dan ada yang spesial nih di video kali ini karena Indra punya segmen baru yaitu artista Outfit Inspiration ala Indra Saputra Dan lusus video kali ini di video perdana artista kali ini Indra punya Outfit Inspiration buat AKT yang mana diambil dari lirik lagu berpisah itu mudah Nah lirik lagu ini sempat hit di platform tiktok dan banyak sekali yang kasih Outfit Inspiration menggunakan lirik lagu tersebut seperti ini liriknya Makan di Resto terenak membaca di sudut paling tenang menonton pertunjukan musik menelusuri jalanan dari malam hingga pagi Jadi mohon maaf kalau suaranya bikin Akang Teteh tidak nyaman Well untuk Outfit Inspiration kali ini Indra mau menge-mix and match Outfitnya menggunakan Cargo Pants Pasti Akang Teteh juga sudah pada tahu Cargo Pants ini dari merknya itu brandnya itu dari Okechoco Disclaimer Indra tidak di-endorse ataupun tidak ada koneksi apapun dengan Okechoco Cuma Indra ingin memberikan inspirasi ataupun Outfit Inspiration untuk Akang Teteh Gimana cara nge-mix and match menggunakan Cargo Pants Kadang suka bingung kan ya dan yaudah Indra mau kasih lihat aja Ini ada 4 looks ada 4 Outfit yang sudah Indra siapkan untuk Akang Teteh Mudah-mudahan Akang Teteh suka dan juga mudah-mudahan berkenan melihatnya ya Langsung aja tuh ya kita lihat ini dia videonya Outfit yang pertama Akang Teteh untuk makan di Resto Terenak Kali ini Indra menggunakan Outfit menggunakan Inner Ada white inner mock neck dari Uniqlo Terus juga outernya itu ada jaket dengan pattern ataupun motifnya kotak-kotak Celananya tentunya dari Okechoco berwarna hijau army Dan Indra menggunakan sepatu dari Ribob Astrack 96 Gimana udah pantas kan atau udah cocok kan buat makan malam dan seperti ini akan Teteh detailnya Detail dari outernya mock neck celananya Tapak belakang juga tuh Bagus kan Bagus kan mudah-mudahan bisa menginspirasi Next Outfit yang kedua Membaca di sudut paling tenang Nah Outfit yang kedua ini cocok banget Misalkan untuk Akang Teteh yang hobi membaca Disini Indra menggunakan polo shape berwarna putih Ataupun kaos berkerah ya Dipadu padankan dengan vest rajutan Neat vest bermotifkan wajik Dan tentunya masih menggunakan celana dari Okechoco berwarna hijau army Indra juga menggunakan sandal gunung plus kaos kaki seperti ini Akang Teteh ya Dan untuk aksesoris Akang Teteh bisa memadu-madankan dengan menggunakan kacamata Atau juga jam tangan sebagai penunjuk waktu Disini Indra menggunakan jam tangan kayu dari Matoa Terus juga menggunakan kacamata sebagai aksesoris tambahan Gimana nih looknya Udah bagus kan cocok banget tuh buat Akang Teteh nongki-nongki Di perpustakaan ataupun di toko buku seperti itu ya Yo 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 Untuk Outfit yang ketiga Menonton pertunjukan musik Nah seperti ini Kalau misalkan Indra lagi menonton pertunjukan musik Pakai bucket hat karena takutnya di outdoor ya Akang Teteh ya Dan disini Indra juga menggunakan Oversized t-shirt Dengan detailnya tie-dye Dan juga menggunakan hanging wallet Ada dompet yang tergantung di leher seperti itu ya Celana masih Teteh Pakai Okechoco cargo pants Dan disini Indra menggunakan sneaker berwarna putih Tidak lupa pula menggunakan jam tangan Ini ada smartwatch dari Hilo LS02 Gimana Oke banget kan buat nonton Taraaa Ini dia look yang keempat Menyusuri jalanan Dari malam hingga pagi Ini cocok banget buat Akang Teteh yang hobi night ride Dan disini di outfit yang terakhir ini Indra menggunakan Oversized t-shirt berwarna hitam Dalamannya itu ada juga t-shirt ya Ada long sleeve Strip long sleeve Masih menggunakan celana Okechoco Plus sepatu dari Ventella Dan juga ada apa ini sling bag Ini sling bag dari forever young Dan juga jam tangan masih tetap menggunakan Hilo LS02 Gimana Akang Teteh suka gak sama look Indra yang satu ini Eh lupa pakai kacamata buat aksesoris tambahan ya Tuh cucok Wish kedinginan senang cerita nyata ya Gimana nih udah cocok belum sama Akang Teteh sesuai dengan kepribadian Akang Teteh ya Mudah-mudahan look yang terakhir ini menjadi Barangkali menjadi look favorit dari Akang Teteh ya Dari keempat look yang sudah Indra berikan Jadi gimana udah lihat video outfit inspirationnya Nah Indra mau tanya nih sama Akang Teteh Akang Teteh suka look ataupun outfit yang pertama Yang mana Yang ke satu Kedua Ketiga Atau keempat Atau tidak ada yang disukai Tidak jadi masalah Nah kalau Indra pribadi Indra suka look yang pertama Karena Indra itu anaknya Suka yang rapi-rapi Yang smart casual look Dan juga kalau misalkan untuk hari-harinya Indra suka look yang ketiga dan juga keempat Buat main juga itu boleh banget ya Nah kalau misalkan Akang Teteh suka dengan Celana cargo pants dari Oke Coku Itu linknya ada di bawah ya Sekali lagi Disclaimer sekali lagi Bahwasannya Indra tidak ada hubungan apapun Baik endorse atau apapun Berjasama apapun dengan Oke Coku Kenapa bikin video ini? Karena Indra suka sekali dengan celana Oke Coku tersebut Selain modelnya oke Keren banget Selain itu bahannya juga nyaman ketika dikemakan So kalau misalkan berminat Bisa klik aja link langsung di bawah ya Ya udah Akang Teteh Terima kasih yang sudah menyaksikan video terbaru dari Indra Jangan lupa untuk selalu memberikan komentar yang positif Untuk kemajuan dari YouTube channelnya Indra itu sendiri Plus yang belum subscribe Mangga silahkan untuk subscribe aja Dan dukung biar menjadi seribu subscriber Ada saran ide ataupun kritikan ataupun pengen inspirasi apa lagi Silahkan boleh langsung aja drop your comment below oke Dan jangan lupa Akang Teteh Kalau untuk menyaksikan video-video selanjutnya Atau yang belum menyaksikan video Indra yang sebelumnya Boleh langsung di klik aja ya Terima kasih sekali lagi untuk Perhatian ataupun atensi dari Akang Teteh semuanya Indra Saputra pamit Stay safe, keep healthy, and always be happy Dadah